Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Material yang mudah terbakar di toko mebel membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akses jalan yang sumpit menyulitkan proses pemadaman api. Masalahnya terlalu sempit ya, terlalu sempit sehingga untuk manuver kendaraan, untuk mencari air, mencari saplai air agak kesulitan. Butuh waktu satu setengah jam untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Terima kasih sudah menonton! Jembatan tak kunjung diperbaiki warga di Kabupaten Klaten menanam pohon pisang di setiap lubang jalan. Warga protes karena takut kerusakan jembatan bisa menyebabkan kecelakaan. Pohon pisang ini tidak tumbuh begitu saja di jembatan. Ini adalah bentuk protes warga Jatan Juwiring Kabupaten Klaten karena jembatannya rusak. Jembatan ini merupakan jalur alternatif dari wilayah Klaten menuju suku Harjo dan Gunung Kidul. Kondisinya memprihatinkan karena banyak ditemukan lubang dengan diameter mencapai satu setengah meter. Kerusakan jembatan bisa menyebabkan kecelakaan. Warga akhirnya mengambil langkah dengan menanam pohon pisang di setiap lubang jalan. Ini adalah bentuk protes karena pemerintah tak berupaya memperbaiki jembatan. Yang sebelah, kalau dari utara itu sebelah kanan, kalau dari selatan itu sebelah kiri. Khawatir, soalnya kan untuk keselamatan pengguna jalan. Soalnya kan pertama kurang lebar, dua jalan disitu sering rusak. Meskipun ditambah itu tidak cukup lama jaraknya. Paling cuma hitungan bulan dah, tiga empat bulan. Kondisi jembatan yang rusak telah dilaporkan kepada instansi terkait, namun diakini tidak kunjung, diperbaiki. Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Usai dilantik menjadi wali kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu berjanji menyelesaikan tugas-tugasnya dalam sisa masa jabatan sampai 2026 mendatang. Salah satunya terkait penanganan banjir. Usai dilantik menjadi wali kota Semarang, Ita disambut warga dan pejabat saat masuk ke balai kota Semarang. Dalam kesempatan ini, Ita berjanji akan menyelesaikan tugas yang ada. Salah satunya, yakni penanganan banjir. Tingginya intensitas hujan di awal tahun ini membuat kota Semarang dikepung banjir. Bahkan banjir di Pantura Kaligawe membutuhkan hampir satu pekan untuk surut. Selain itu, Ita juga fokus soal kemiskinan, ketahanan pangan, dan stunting di kota Semarang. Diketahui, Ita menggantikan Hendrar Prihadi karena wali kota sebelumnya dilantik sebagai kepala LKPP oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober 2022 lalu. Sama ya, karena kemarin ini kan program yang pertama adalah penanganan banjir. Jadi banjir ini kan PR-nya ini adalah bagaimana tugasnya kota Semarang atau pemerintah ini melakukan pembebasan-pembebasan lahan yang tentu tahapan-tahapannya harus dilakukan. Dan yang kedua adalah masalah pengetasan. Sementara itu, stok minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, sedang kosong di pasaran. Bahkan jikapun ada ataupun ditemukan harganya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Permasalahan minyak goreng kembali terjadi di awal tahun. Kali ini, ketersediaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, kosong di pasaran. Di pasar bulu kota Semarang, sulit mencari minyak kita. Jikapun ada, harga jualnya melebih harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per liter. Kelangkan minyak kita sudah terjadi dalam sebulan terakhir. Minyak curah ini mengalami kenaikan enggak sih, Bu? Kenaikan. Sekarang dijual berapa? Sebelumnya dijual berapa, Bu? Sebelumnya Rp14.000. Sekarang Rp16.000. Rp16.000, ya Bu. Ini kenapa kok naik ini, Bu, minyak curah? Dari sana hanya. Akibat kelanggan minyak kita, para pembeli pun beralih ke minyak goreng curah, karena harganya lebih murah dibanding harga minyak goreng kemasan lainnya. Hal serupa juga terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Semarang, di pasar Bandar Jauh Ungeran. Warga kesulitan mencari minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.000 per liter. Sulitnya pasokan minyak kita dalam dua pekan terakhir membuat harganya naik menjadi Rp16.000 per liter. Para pedagang mengatakan menipisnya stok minyak kita karena tidak ada suplai dari distributor. Sulitnya stok minyak kita dikelukan warga. Mereka akhirnya memilih membeli minyak goreng kemasan yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diketahui minyak kita dikeluarkan kementerian perdagangan pada Juli 2022 lalu. Kadir minyak kita untuk memenuhi kebutuhan minyak masyarakat dikala harga minyak lainnya tengah melamung tinggi. Saat itu dijanjikan harga ecerah tertinggi minyak kita dikisaran Rp12.000 hingga Rp14.000. Ali Mustafirin dan Julianto melaporkan dari Kota dan Kabupaten Semarang. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga minyak kita disebabkan permintaan minyak kita yang semakin tinggi. Selain kualitasnya semakin bagus, harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan minyak premium lainnya. Tetapi pemerintah segera akan menambah stok minyak kita di pasaran agar harga minyak kita segera kembali normal dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liternya. Minyak kita gini, ada dua ya, sebab di pasar minyaknya kurang. Satu, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar, pasar rakyat, dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak-minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market-market modern bisa. Di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu, lain-lain itu carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300 ribu ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Satu, dua, kita merubah B20 jadi B35. B20 itu menyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35, nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta. Terima kasih. Terima kasih.